Presiden Joko Widodo memaparkan hasil audit pemerintah terkait kondisi stadion-stadion Liga 1 dan Liga 2 di Indonesia, di mana ada 5 stadion yang rusak berat. Saat meninjau kawasan I-1, maksud kami saat meninjau kawasan I-B, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Panajam Pazar Utara, Kalimantan Timur, pada Jumat 24 Februari, Presiden menyebut ada 22 stadion yang harus direnovasi di Liga 1 dan 2. 5 stadion diantaranya bahkan mengalami kerusakan berat. Sebagai informasi, setelah tragedikan juruan, Jokowi memerintahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan audit stadion. Hasil dari temuan Menteri PUPR itu ada 22 stadion yang memiliki resiko tinggi. Hal itu disampaikan Jokowi melalui channel Youtube Sekretariat Presiden. Jokowi menambahkan jika ada 5 stadion yang mengalami rusak berat, 4 stadion yang perlu direnovasi. Bahkan ada 1 stadion yang harus dibongkar karena tidak sesuai dengan standar keamanan. Sisanya ada 13 stadion yang rusak sedang dan 4 stadion rusak ringan. Selain membicarakan stadion-stadion yang memiliki resiko tinggi, Jokowi juga menyinggung soal stadion Kanjuruhan Malang. Menurutnya, stadion Kanjuruhan masih dalam proses redesign untuk rehabilitasi totalnya. Saat meninjau IKN, mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditemani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam kesempatan, Jokowi membicarakan tentang proses pembangunan training center di tengah kota IKN. Pria kelahiran Solo itu menjelaskan, pembangunan training center akan memakan waktu kurang dari 1 tahun. Jokowi menambahkan, pembangunan training center untuk Timnas Indonesia akan dipiayai oleh FIFA. Dalam rencananya, training center akan ada fasilitas lengkap untuk latihan, termasuk 8 lapangan sepak bola, penginapan, dan alat-alat olahraga. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!